Balik lagi lor, kita di Borgol. Selanjutnya ini informasi dari mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarulangun ditetapkan sebagai tersangka nih lor atas dugaan kasus korupsi alat stunting pada tahun 2022 lalu. Gimana beritanya? Ini dia. Bantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarulangun, Irwan Miswar, yang tersandang kasus korupsi alat stunting, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sarulangun pada Rabu Sore 9 November 2023. Penatapan tersangka dilakukan oleh Kejari Sarulangun atas dugaan korupsi pembelian alat stunting atau antropometri pada tahun 2022 lalu. Bantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarulangun tersebut ditetapkan sebagai tersangka bersama Kabit Yankes, Dinas Kesehatan Kabupaten Sarulangun. Hari ini kita melakukan pemeriksaan terhadap dua orang dari Dinas Kesehatan. Dua-duanya dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam kegiatan penyediaan alat antropometri tahun anggaran 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarulangun. Kemudian penyidik dalam hal ini berkesimpulan bahwa saudara PM dan saudara SH itu bertanggung jawab terkait kegiatan tersebut. Pihak Kejaksaan Negeri Sarulangun juga menyebutkan bahwa saat ini dugaan korupsi terkait dengan pengadaan alat pengecekan stunting yang ada di Dinas Kesehatan Sarulangun, di mana dari total angkaran sebesar 700 juta rupiah, dan kerugian negara yang timbul dari pengadaan tersebut mencapai 600 juta rupiah lebih. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Iwan Mizwar dan Seb Hurmidin, langsung ditahan di lapas kelas 2P Sarulangun guna kepentingan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!